Media sosial terus dibanjiri komentar dari para warganya terkait pilkada di tengah pandemi hari ini mulai dari Medan, Tangsel, Solo, Surabaya hingga Makassar. Lalu bagaimana pergerakan pembicaraan dan apa saja yang paling dominan? Kita akan membahasnya di segmen dialog kali ini dengan Rustika Herlambang. Dari Indonesia Indikator, Mbak Rustika menarik ya ketika melihat dari pagi sampai saat ini riuh di lini masa luar biasa. Jadi tidak hanya pada saat hari ini, seminggu sebelumnya netizen juga sudah ramai membicarakan pilkada saat ini. Bagaimana? Apa yang menjadi pembicaraan utama? Ya jadi sebenarnya menarik ya pilkada tahun ini karena itu adalah salah satu pilkada gitu ya dalam catatan saya adalah pilkada rasa 2024. Jadi dalam pilkada biasanya kan kita fokus di satu daerah gitu ya tapi ternyata pilkada tahun ini itu agak unik gitu karena terjadi kontestasi atau pertarungan yang sangat luar biasa antara tokoh politik dan dengan partai gitu. Dan hal itu bisa terlihat dari bagaimana pertarungan di level daerah itu masuk dan menjadi satu isu nasional gitu. Sebagai contoh gitu ya, kita tahu bahwa di Indonesia itu ada 270 sedang melakukan pilkada. Tetapi ternyata ada beberapa pilkada yang pembicaraannya itu melebihi wilayahnya gitu. Jadi bicara tentang kota yang paling banyak dimensin itu adalah kota Solo. Kemudian yang kedua adalah kota Medan gitu. Terus kemudian Surabaya dan Tangerang Selatan gitu. Padahal harusnya kota Solo kan masyarakat Solo yang antisipasi gitu. Tapi ternyata netizen dari seluruh Indonesia itu ikut-ikutan meramaikan gitu ya bagaimana pilkada di Solo kali ini gitu. Dan itu adalah salah satu fenomena yang menarik gitu. Nah, fenomena menarik yang saya temukan pada pilkada tahun ini adalah bahwa biasanya media mainstream dengan media sosial itu memiliki satu hal yang sama atau tone yang relatif lebih sama gitu. Apa yang berkembang di media online direspon hampir serupa di media mainstream gitu. Di media sosial. Hampir semua isu. Hampir semua isu gitu. Itu dulu. Dulu. Itu dulu gitu. Nah, ternyata di tahun ada pergeseran di mana media sosial itu sekarang memiliki satu power tersendiri. Jadi bagaimana dia bisa menjadi sesuatu yang sangat dibicarakan oleh media mainstream dengan kode etik jurnalistik yang sangat ketat. Dia memiliki pemimpin redaksi gitu ya. Jadi semua berita itu adalah berita-berita yang betul-betul kurasi sekali gitu. Ada kebijakan editorial. Ada kebijakan editorial. Nah, sementara di media sosial itu kan tidak ada pemretnya gitu. Semua orang bisa menjadi seorang jurnalis gitu. Dan jurnalis ini jumlahnya banyak sekali gitu. Bisa dibayangkan gitu ya. Karena kalau menurut catatan di Facebook Indonesia itu ada 140 juta orang yang menggunakan Facebook. Twitter 11 juta. Orang menggunakan Twitter 11 sampai 13 juta gitu. Nah, ketika mereka menyampaikan itu di Twitter. awalnya di tahun 2012 sampai 2014 itu berjalan linear gitu. Nah, mulai tahun 2015 sudah ada pergerakan di mana media sosial itu sudah mulai masuk. Kerana kampanye media sosial dengan lebih intensif dan berperan besar gitu. Kemudian di tahun 2016 kita tahu bahwa apa yang terjadi di media mainstream terkait sama pilkada DKI dengan apa yang terjadi di media sosial itu sangat bertolak belakang gitu. Nah, situasi ini terjadi juga di pilkada tahun ini gitu. Di mana apa yang disampaikan oleh media mainstream terkait satu pilkada Solo misalnya. Atau kemudian Medan. Atau Sudabaya. Atau kemudian di Tangerang Selatan. Ternyata berbeda gitu. Apa contoh narasi yang berbeda ini? Dengan apa yang ada di media sosial Twitter gitu. Jadi misalnya begini, kalau di media mainstream terkait sama Bobby gitu atau terkait dengan Gibran gitu yang sekarang sedang bertarung gitu. Semua mata menuju kepada pilkada Solo karena dia adalah putra dari Presiden Jokowi gitu. Dan media mainstream berusaha mengangkat isu-isu yang terkait dengan Gibran dan segala kiprahnya. Demikian juga terhadap lawannya gitu. Bagaimana dia meng-capture si lawannya itu dengan cukup berimbang dalam tanda petik di media mainstream. Nah, di media sosial situasi itu tidak begitu terasa gitu. Ketika kita bicara soal kalau kampanye kan mestinya kan kita bicara visi-misi, apa yang sudah dilakukan. Ternyata tidak gitu. Kalaupun ada saling dukung pro dan kontra, ternyata kecil sekali dibandingkan dengan isu noise di luar itu gitu. Isu noise itu adalah beberapa hal misalnya terkait pilkada, terkait sama politik dinasti, kemudian juga yang paling banyak di respon belakangan adalah soal kerumunan gitu. Oke, pastikan banyak ya tiap-tiap netizen itu mencudkan tagar-tagar tertentu. Protokol kesehatan menjadi skala prioritas atau manipolitik? Karena biasanya tiap pesta demokrasi manipolitik ini tagarin salah satu menyita perhatian. Nah, ini menarik ya. Jadi dalam satu minggu terakhir kita bisa melihat sebenarnya apa sih yang dikhawatirkan oleh masyarakat gitu. Dan media pun melihat hal itu. Dan ternyata isu terbesar di media itu adalah terkait dengan protokol kesehatan dan kekhawatiran klaster baru itu akan muncul. Berarti concern itu memang menjadi... Concern itu nomor satu. Concern kedua adalah manipolitik gitu. Jadi setiap satu minggu jelang pilkada itu pasti isu terkait sama manipolitik itu besar sekali di mana-mana. Dan ternyata itu juga menjadi salah satu isu yang paling banyak diberitakan. Kemudian yang ketiga adalah soal netralitas. Netralitas. Netralitas itu menjadi sorotan berikutnya. Kenapa? Karena mereka takut sekali. Banyak sekali pejabat yang turun lagi gitu kan. Banyak sekali kekhawatiran bahwa wah ini ada aparat yang tidak netral misalnya. Oh ini ada pejabat yang tidak netral misalnya. Nah itu menjadi kekhawatiran mereka. Kemudian isu berikutnya adalah terkait sama hoax. Hoax juga meningkat di beberapa waktu gitu. Dan juga soal politik identitas juga beberapa kali dikhawatirkan gitu. Artinya mungkin secara jumlah tidak semuanya ada gitu. Tetapi ketika isu politik identitas itu dimunculkan. Kemudian netizen yang lain juga saling mengingatkan gitu. Karena rentan ya dalam kajian berbagai temuan dari LSM juga memang pemantau pemilu juga menyebutkan memang tentang topik-topik yang disampaikan Barusika itu memang menjadi concern utama juga dari peneliti ini. Apa yang berbeda hari ini? Kalau hari ini yang paling utama apa? Kalau tadi pagi kita sudah membuat satu melihat nih bagaimana netizen sampai jam 2 siang itu mereka sudah ada lebih dari 45 ribu percakapan hanya di Twitter aja. Dan kemudian ada perubahan gitu ya terkait dengan apa sih yang tadi pagi disampaikan oleh netizen itu adalah satu terkait dengan protokol kesehatan. Jadi isu terkait dengan masker, kemudian sarung tangan gitu, kemudian jaga jarak gitu. Itu hampir di tiap wilayah kan kita bisa memetakan gitu. Itu semua mengingatkan soal itu dan ajakan. Berarti tonnya lebih positif ya? Tonnya lebih positif karena dia mengajak dan mengingatkan sebenarnya gitu terkait hal itu gitu. Dan semua juga mengatakan bahwa ini kan ada jamnya ya gitu, ada waktunya yang harus ditepati, kemudian protokol kesehatan harus betul-betul. Nah itu adalah yang isu berkembang sejak tadi pagi gitu. Nah sejauh tadi pagi sampai tadi siang itu memang isu yang berkembang masih fokus di wilayah itu dan bagaimana mereka bisa membuat satu pilkada yang aman dan damai dan itulah yang menjadi harapan mereka gitu. Apakah kita bisa juga membaca antusiasme pemilih? Apakah terbaca juga? Apakah dengan kondisi pandemi mereka tetap antusias menggunakan hak pilihnya? Nah itu sebenarnya ada hal yang cukup menarik ya Mbak Elvira ya. Jadi pada awalnya itu memang ada namanya polaritas gitu ya antara sesuatu yang terjadi antara yang pro dan yang kontra. Tetapi belakangan ini sudah mulai agak menyatu gitu ya. Menyatu itu dalam artian satu mungkin karena trennya sudah turun kan kalau di Twitter itu rame berr gitu semua orang ngomong gitu kan. Habis itu sudah selesai yaudah gitu ganti lagi topik gitu. Nah tetapi di awal pandemi itu bisa dikatakan bahwa ada apa namanya antara yang pro dan kontra itu luar biasa gitu. Dan itu yang membuat sebenarnya situasi agak nggak kondusif pada awalnya gitu. Karena mereka apakah kita harus mempertaruhkan, nah ini istilahnya orang Twitter ya, mempertaruhkan nyawa gitu untuk pandemi gitu. Tetapi pihak-pihak yang lain itu berusaha mengingatkan gitu. Kita harus pilkada sekarang karena apa? Kita tidak pernah tahu gitu loh bahwa pandemi itu akan kapan berakhir gitu. Nah ternyata belakangan ini sudah mulai agak berkurang gitu. Jadi beberapa hal terbagi atas misalnya isu terkait sama kerumunan gitu. Jadi kerumunan pilkada sama kerumunan Pak Rizik Sihab sama Pak Bedasi gitu. Ini kan kita bicara tentang percakapan Twitter terkait dengan kerumunan gitu. Terus kemudian juga kalaupun ini terjadi harus dilakukan pandemi betul-betul kita harus ngikutin gitu ya protokol kesehatan gitu. Kemudian juga ada beberapa lagi yang dari media, media juga memberikan satu saran gitu. Apa yang harus dilakukan oleh netizen gitu. Oke, sambil melihat di belakang di plasma CNN Indonesia ini Mbak Rustika kami menghadirkan ada beberapa kota kabupaten yang menjadi kota ataupun kabupaten yang paling banyak dibicarakan oleh netizen. Nah Mbak Rustika nanti akan menjelaskan lebih lanjut Mbak ya. Kita simpan dulu karena ini menarik beberapa kota ini disorot tidak hanya tentang pilkada tapi karena calonnya Mbak ya. Orang-orang penting yang kemudian bertarung memperebutkan kursi dalam pilkada kali ini. Kita jeda dulu special program election 2020 akan kembali usai jeda berikut tetap bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.